Gue soalnya, gue susah tidur. Udah 2 hari ini gue gak bisa tidur. Lu ada penyakit apa gitu kayaknya ya? Sleep eating. Sleep eating? Biasanya kok bukan dikasih kayak jeruk nipis gitu. Biarin aja, kibas-kibas aja. Jadi kalo gue sleep eating tinggal... NAAAAA Aduh, gue pengen nikah atau mau nikah ya gitu. Gue pengen kalo nikah langsung selamanya gak sih? Nah ini nih bro, gue tuh males sama penyanyi ganteng kalo podcast gini nih bro. Serius, lu sambal sebanyak itu? Wah lu padang banget anjir. Intro Gue juga punya langsung pipi. Hehehe Aduh mekaan. Tapi lu dalem banget ternyata ya. Cuma lagi lu. Cuma lagi. Eee... Kalo lu kan gak harus, gak harus itu kan senyum biasa aja juga. Ini kalo gue senyum biasa gak keliatan. Oh lu harus agak effort ya gue liat deh. Agak effort, agak diteken dikit. Halo... Teman-teman kita kedatangan Afgan. Goks, goks, goks. Anjir gue lagi kayak pamilu, gue begini. Oke gini juga gak bisa. Serba suli aja ya semua. Gak apa-apa. Ada serba suli susah bro sekarang bro. Kayak sirat juga susah sekarang. Cepetan deh selesai. Cepetan deh selesai. Tapi lu gak peduli banget sama ini ya? Politik. Bukan yang gak peduli sih. Gue lebih tidak menyuarakan aja sih. Tapi lu ngikutin gak searching-searching gitu? Ikutin, ngikutin. Nonton, denger-dengar dari tim gue ini terutama yang pake baju biru tuh. Keliatan sih, keliatan sih. Mana mirip gue lagi. Tapi dia gak punya lesung pipi. Gak punya lesung pipi. Lesung jidat kayaknya. Lesung jidat kayaknya. Sholat mulu soalnya tuh jidatnya liat. Bagus lah, bagus lah. Akhirnya gue ngobrol sama lu ya. Gak pernah kepikiran gue. Taman-taman kayak gue ngobrol sama lu. Kadang gue juga bingung mau bahas apa. Tapi yang menarik adalah lu ternyata orang Minang. Orang Padang gue, begitu tinggi. Minang berarti. Minang. Kalo Padang mah kota, Bukit Tinggi kota. Begitu, Pak. Lu Bukit Tinggi tuh. Padang, kota, Bukit Tinggi kota. Kota Bukit Tinggi. Minang dong gue. Minang lo berarti. Orang Padang justru kan? Orang Minang. Oh beda. Kalo Padang tuh dari Padang. Kalo Bukit Tinggi, Minang. Iya, Bukit Tinggi ya Bukit Tinggi. Cuman secara keseluruhan lu harusnya bilang, gue orang Minang. Ternyata gue baru akhir-akhir ini tau tuh. Gue soalnya ada, gue bilang, gue orang Padang katanya. Dia orang Pai Kumbwa tuh. Terus di komen-komen, wah lu mah bukan orang Padang. Oh orang Minang lo. Orang Pai Kumbwa lo gitu. Iya, ada aja salahnya. Salah terus bro. Tapi lu Bukit Tinggi? Bukit Tinggi. Nyokap gue Bukit Tinggi. Nyokap Bukit Tinggi. Wah berarti lu orang Minang, berarti beneran. Orang Minang. Karena kan kalo di Minang ngikut ibu. Ngikut ibu, matriarki ya kalo. Iya. Matri... Matri... Emang matri sih, gue. Emang orang Minang kadang-kadang matri sih ya. Begitu. Tapi lu bisa bahasa Minang? Gue ngerti kalo nyokap gue ngomong. Jadi kalo lebaran kan semua pada kumpul tuh. Iya, iya. Itu kayak, Wah kece nyol, embo, enggak minum, enggak minum. Cepet banget, cepet banget kan. Capek, mandi, 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 mandi. Berarti keluarga masih ngumpul? Ngumpul kalo lebaran. Aaaah. Jadi kalo lebaran gue udah siap-siap agak pengang aja gitu. Hahaha. Iya bro. Minang mah emang suka teriak-teriak kita. Levelnya segini. Iya. Tapi menurut mereka, mereka enggak teriak. Iya emang kita tuh kadang orang, Wah lu berisik banget. Kok berisik? Awalnya sudah mengecek kok. Hahaha. Mama, kalo nyokap gue ya. Iya. Mama ngomongnya enggak usah marah-marah gitu. Mama enggak marah-marah. Oh, siapa bilang mama mana? Oh, itu marah. Emang suara mama kayak gini? Gitu nyokap gue. Berarti kalo masih ngumpul keluarganya. Berarti silaturahmi keminangannya masih kuat banget. Kuat sekali, kuat sekali. Gue tiap hari makannya makan padang nih. Hmm, kayak gini. Lu mau makan sekarang? Hmm, ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Baru mulai dulu. Baru mulai, baru bangun tidur. Hahaha. Lu baru datang tadi ble-e banget bro. Gue kirain lu mau ngundurin diri tadi tuh. Nggak surya, gue baru bangun tidur nih. Gue tidur dulu tadi kesini. Gantuk juga ya. Jauh lu dari mana emang? Dari kantor daerah mana ya kita ya tadi? Pasaraya lah. Oh ada kerjaan tadi dulu? Meeting dulu, ngantuk. Gue soalnya gue susah tidur, udah 2 hari ini gue gak bisa tidur. 2 hari gak bisa tidur? Iya jadi gue tidurnya kayak setiap jam kebangun. Lu ada penyakit apa gitu kayaknya ya? Iya gue ada kayak, namanya sleep spasm tau gak lo? Jadi ketika lo tidur, otot lo udah mau gini, otot lo kayak ngebangunin lo gitu. Gak enak banget banget rasanya, sebel banget gue. Lu udah cek ke dokter? Udah. Itu namanya tadi apa? Sleep spasm. Gak bisa bisa ikhnis. Jadi kayak sleep kejang lah ya. Cepat Indonesia. Jiduran nih. Gitu. Oke. Aduh. Gitu. Terus udah oke. Gitu lagi. Itu ada obatnya gak sih? Ada sih, gue minum obatnya. Dikasih obatnya khusus. Cuman, sebat sembuh terus tiba-tiba sekarang lagi kambuh. Lagi kambuh nih? Kayak ngantuk dulu. Tadi gue sempet denger ya. Lu juga ini, sleep apa no? Sleep eating. Sleep eating? Ada sleep eating bro sekarang bro. Tidur sambil makan. Sleep eat. Nyaw 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 nyaw. Persis, gue kayak gitu beneran. Gue kayak gitu. Jadi semalem juga. Nih setiap malem pasti kejadian. Iya. Pasti gue kebangun terus kayak, udah kayak kapal goyang gitu kan. Ya, ya, ya. Usus. Gitu. Beneran goyang. Tapi lu sadar gak lo itu lagi jalan? Gue tidur tapi jalan gimana ya? Iya. Kayak berasa mimpi bukan? Enggak sih, gue tau gue lagi jalan. Cuman kayak goyang-goyang aja gitu. Terus gue cari yang ada. Tapi lu nyari makanan gitu? Nyari makanan otak gue. Nyari kulkas gak ada apa. Terus malem gue makan nastar yang dikasih waktu bingkisan yang kemarin Christmas itu. Oh iya? Terus gue gini terus kadang-kadang gue sering udah gini gue tidur bangun-bangunnya. Berantakan dong? Berantakan. Dan sering banget itu. Anjir lu pernah ini gak? Bangun nih sampe kelas sederhanak gitu. Mati dong gue ketabrak. Gimana sih lu? Enggak, enggak. Gak sampe gitu. Tapi itu harus diobatin, GAN. Lu bangun-bangun gue menggil lu siapa sih, GAN. Maaf, GAN. GAN ya? Iya jir, bisa makin lama makin parah dong. Enggak ya? Kecil lu tidur aman-aman aja, waktu kecil gitu. Kecil aman, tapi kenapa makin gede makin bermasalah ya? Sleepwalking lah, sleep eating lah. Ini karena... Sleep spasm lah. Iya banyak banget sleepnya sekarang ya. Lu karena Gemini kali ini. Gemini ya, lu Gemini juga ya? Gua Gemini juga. Lu tau gak berapa? 10 Juni. Oh lu Gemini-Gemini. Gemini-Gemini? Gua Rusmini. Apa? Rusmini. Rusmini, ada lagi tuh namanya tuh? Taurus Gemini. Lu banyak banget tuh tau-tau hal-hal begitu. Kalo Rusmini tuh... Rusmini tuh mendekati Taurus. Kalo lu Juni emang udah Gemini-Gemini. Oh lu berarti ada Taurusnya dikit? Kayaknya ya, gak tau sih. Tapi Gemini gimana menurut lu? Iya bermuka dua aja. Lu ngerasa gak sih? Bisa switch on, bisa switch off. Iya, betul. Sekarang nih switch on gue nih. Apapun. Pokoknya udah ada kamera nih. Halo, Anggaan. Hahaha. Selesai kamera kayak. Hahaha. Gak, gak, gak. Tapi begitu gue bisa switch cepet banget. Ya gue juga bisa. Itu gue setiap naik panggung lah. Switch. Zet. Langsung kan. Heee. Langsung gitu. Jadi temen-temen sahabat-sahabat gue tuh yang nontonin gue. Kalau gue nyanyi kayak, ini kayak bukan yang gue kenal sih. Tadi yang begini nih. Kayak aslinya lo gak gini sama sekali. Jadi gue udah switch on aja udah beda. Beda. Afgan. Iya. Nah kalau ini Agiu namanya. Sekarang Agiu. Wah iya sih, Gemini tuh punya dua kepribadian. Dua kepribadian. Ini gue sekarang lagi jadi pras. Ntar bisa jadi bambang gue. Bambang tuh munculnya pada saat apa? Pada saat mau nendang kelapa tuh. Hahaha. Itu iklan apa ya ikan bambang pamungkas tuh? Nendang kelapa jatuh setandan aja tuh. Hahaha. Duh lagi aneh gue nih lagi aneh. Hahaha. Nggak tapi. Tapi kan Gemini kan emang begitu ya. Maksudnya terkadang bermuka dua. Lo mengakui gak itu? Iya gak bermuka dua sih. Bukan yang kayak depan lo, balik belakang lo. Bukan, bukan gitu maksudnya. Cuman kayak bisa switch off, switch on kayak moody gitu loh. Iya moodyan. Eh iya iya 5 menit lagi kayak. Anjir kok gue sepi banget ini ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Terus kayak ah seneng banget hari ini. Sampai rumah kayak gitu. Anjir bener lagi. Story of my life. Story of my life. Iya jadi lagi happy happy rame rame set. Terus tiba-tiba moody kayak. Gue harus pulang kayaknya bro. Iya. Aduh gue kayaknya gak mau disini deh gitu. Iya betul. Makanya gue tuh gak bisa diajakin acara. Kalo bukan acaranya gue sendiri. Misalnya nonton acara orang. Ayo dateng ini ini ini. Gue bisa tuh dateng paling 30 menit kemudian. Gue ngapain ya disini ya. Anjir gue gak berguna banget kayaknya. Gue pulang bisa pulang gue. Lo juga begitu kah? Iya. Dulu gue yang bagian komensialnya lagi. Jadi jaman dulu ya waktu masih sering party-party. Yes 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 yes. Paham paham paham. Di gerombolan gue, gue tuh paling sering kayak. Gitu. Cabut cabut cabut. Udah pada kesel ini. Aduh aku udah mulai bosan. Aduh aku pulang. Iya tuh anjir. Iya bisa tuh anjir. Kita jadi mau membubani temen-temen kita sendiri. Oh apalagi mereka masih mau have fun ya. Tapi akhirnya gue pulang. Karena moodnya udah gak ada. Bisa moodnya ilang. Gitu. Iya. Lu jangan men-trigger gue ya. Nanti mood gue ilang. Hahaha. Kita harus siapin. Temu tangan lagi. Temu tangan lagi. Temu tangan lagi. Oke mood gue kembali. Mood gue kembali lagi. Kita balik lagi. Kita balik lagi. Wah gue juga happy lagi nih bro. Hahaha. Kita kembali lagi. Masalah kesulitan tidur. Gue juga begitu tapi biasanya gue mikirin pekerjaan gue di esok hari. Biasanya kayak kan gue sibuk podcast. Terus stres tuh. Gak bisa tidur. Lu juga gitu. Kepikiran oh besok nyanyi lagi nih. Hah nyanyi lagi sadis lagi nih besok. Hahaha. Oh sadis ya. Iya kem.. Iya kepikiran sih. Iya iya. Bukan tapi ya kerjaan juga. Kehidupan juga. Kehidupan juga. Iya gak sih? Lo ngerasa kehidupan gimana sih emang? Oke anjir. Anjir. Di umur 35 ini. Lo ada minuman yang lebih keras gak? Gue sih sebenernya ada ya. Tapi buat di acara somasi lagi. Kan disitu udah tarik aja kesini. Iya. Ntar dipukulin om-om badan gede. Hahaha. Ya udahlah lo yang dipukulin kan. Hahaha. Anjir. Ya gitulah kepikiran. Aduh gimana ya anjir. Itu yang bikin sulit tidur. Iya. Kayak. Aduh masa depan gimana ya nanti ya. Gue suka mikir gitu. Lo sambil mikirin gitu. Iya. Lo kan udah kaya bro. Terlalu jauh mikirnya. Lo udah kaya bro. Malah semakin bertambah umur. Semakin banyak kerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kebahagiaan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Betul. Betul. Bisa dibeli oleh makanan. Hahaha. Anjir. Enak. Dulu mikirnya pengen punya banyak job. Pas ada banyak job. Gak bisa tidur. Pusing. Dan juga kan cycle kerjaan gue kan. Gue baru kerja malam. Mostly. Ya nyanyi malam selesai jam 12, jam 11. Iya iya. Masih. Viforia abis nyanyi. Terus gak bisa tidur. Kayak gitu. Iya euforianya itu. Andrenalinnya gak hilang-hilang. Iya nyampe rumah. Dan beda banget dropnya gitu loh. Dari yang kaya rame. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Zip. Sunyi. Ip. Gak bisa tidur tuh. Iya. Sama. Gue kalau udah kebanyakan podcast. Empat nih misal sehari tuh. Gue bisa tidur jam 7 pagi. Wah lu parah sih. Parah bro. Gue juga. Sama kan. Gue hari ini tidurnya jam 6 lah jam 7. Iya. Tapi berusaha tidur. Bukannya yang kayak. Iya tapi gelisah. Iya. Gelisah. Mungkin disini ada netizen-netizen dokter mungkin ya. Pasti banyak komen sekarang caranya bagaimana. Nanti kita baca lah ya. Siapa tau makan timun atau apa gitu ya. Kan banyak ada-ada aja tuh. Bagi tips dong. Bagi tips. Iya bagi tips kayak bener. Makan kangkung langsung dari pohonnya. Kita gak tau tuh. Hahaha. 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 Susah bro. Kita-kita ini tidur aja. Tidur aja susah ya. Iya. Untung lo dapet tidur tadi di mobil tuh. Seneng gue. Coba lo gak tidur-tidur terus kesini. Lo pukul gue. Hahaha. Hahaha. Kayaknya gue balikinin leja sih. Iya balikin leja nih. Tapi gue ngikutin lo dari awal yang lagu-lagu sadis lah ya. Pake kacamata. Gama banget dong ya. Iya. Kan khas banget dengan kacamata. Lo sama gue beda umur berapa? Tiga tahun kita. Gue 91. Oh. Udah. Udah udah udah. Halo udah. Kok bisa sih lo 91. Hahaha. Hahaha. Nah ini nih bro. Gue tuh males sama penyanyi ganteng kalo podcast gini nih bro. Harus ditanya. Lo umur berapa? Gue 91. Hahaha. Engga maksudnya anjir gue tua juga ya. Gue 89. Iya mungkin lo kan 25 nih. Cocok lah kalo lo bilang 25 orang percaya. Harusnya ya percaya ya. Gue 32. Gue 32. Lo 35. Mau 35. Mau 35. Masih 34. Gak usah ditambah-tambahin dulu sebelum nambah. Gak apa-apa. Lo di 40 sekarang ngomong 20 juga orang percaya bro. Gue nih orang bilang gue 65 anjir. Hahaha. Sebonyok gue dong. Iya. Gue bonyok di lapangan bro. Keras hidup bro. Lo kenapa gak pake kacamata lagi kan? Gue operasi. Gue lasik. Lasik. Tapi kan itu ciri khas ya pak. Iya mungkin gue kayak udah mau. Gue mau melakukan sesuatu yang orang gak nyangka gitu kali ya pada saat itu. Sakit gak lasik itu? Engga gak sakit. Cuman satu mata itu 30 detik. Oh cepet ya. Cuman tuk tuk. Udah oke tuk tuk. Udah. Terus lo pake kacamata gitu. Udah lo bawa-bawa aja. Bangun-bangun lo. Wow. Lo kayaknya Spiderman ya. Gak. Tapi gue lucunya pas gue bangun-bangun gue tetep nyari kacamata gue reflect kan. Oh iya karena udah kebiasaan bertahun-tahun ya. Oh iya gue udah ngapain kacamata gitu. Best yang lasik ya. Tapi ada gak orang yang komplain? Yah udah ngapain kacamata. Ada lah biasanya. Ya itu ada fans gue terbagi menjadi dua. Kayak kangen agen yang kacamata. Ada juga aduh suka agen yang sekarang gitu ada. Tapi dari dulu lo emang. Wah gue harus lasik nih. Engga. Gue tadinya emang udah mempertahankan gue gak pake kacamata selamanya. Lo minus berapa sih? Minus tiga. Ya. Lumayan lah bro. Buram juga lah. Buram. Kalo buka kacamata gak bisa nyetir dulu. Iya iyalah. Udah minus tiga. Mau nyetir buka kacamata. Iya. Temu malaikat bro. Tapi kan minus tiga ya. Minus tiga tuh termasuk kecil apa enggak sih? Engga ya. Gede lu minus berapa? Gue ini silinder gue. Minus kelakuan? Kelakuan? Satu. Bener. 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 Kelakuan. Kelakuan gue juga minus. Tapi gak bisa dilaksin. Tapi orang gak percaya. Dengan tampang lo begitu. Dia gak minus. Kalo gue tuh dibilang. Dia arjen sholat. Tapi lo jarang podcast gue liat. Jarang. Kenapa? Gue gak tau mau ngomongin apa soalnya. Banyak kita. Udah berapa menit ya deh? 10 menit. 16 menit tuh. Panjang. Masih bisa 2 jam lagi. Ngomongin apa 2 jam lagi? Banyak. Lo pernah berantem gak? Bisa panjang nih sama gue nih. Lo pernah. Maksudnya berantem beneran apa? Berantem beneran. Berantem olahraga. Engga berantem beneran. Gak pernah lagi. SMA gitu orang gangguin lo gitu. Gak pernah. Gue kan anak-anak yang baik-baik yang nerdy yang. Anjir. Misika gitu. Cocok sih emang. Cocok sih. Gue sopan duluan sebelum ditonjok. Eh eh pernah nih. Kapan? Kapan? Nah ini nih. Pernah pernah pernah. Waktu SMA. SMA. Lo tau kan selalu ada kayak. Perpeloncoan. Pelonco itu. Yang disuruh ikut. Ayo ikut. Gue kan kayak gak tau apa-apa kan. Hahaha. Dimasukin lah ke truk yang pickup gitu. Kok ke truk anjir? Ya jadi kita semua berdiri di truk gitu. Di bawah gak tau mau kemana. Dan truknya yang bayar suruh gue. Wah. Ketemannya. Siapa nih yang bayar? Udah afgan aja, afgan aja. Nah itu lu gimana tuh? Berantem ya? Proses terjadinya berantem. Gue deg-degan banget kan. Karena gue termasuk cupu banget anaknya dulu waktu. Lu mengaku itu? Cupu banget. Pokoknya cupu banget lah. Takutan. Aduh gimana ya gitu. Dengan ada-ada kejalan-kejalan kayak gitu lu langsung panik gitu. Uh terguncang. Gue mental gue. Langsung. Sampai sekarang trauma nih gue. Sampai sekiranya terdiri. Gara-gara pickup nih. Gara-gara pickup nih. Kalo ngeliat pickup. Padahal mobil kru. Gensetnya. Gensetnya. Takut disuruh naik lagi kan. Suruh naik lagi dan bayar lagi. Terus gimana ceritanya? Kok bisa ini? Yaudah turun di hutan mana. Gatau gue lupanya di hutan apa dimana ya. Terus abis itu. Jakarta ini mana ada hutan bro? Cinere lah. Oh cinere. Masih oke lah. Abis itu udah turun. Terus digampar-gamparin dulu. Nunggu gairan digampar. Dan digamparnya pake sendal jepit gue inget banget. Sendal jepit yang udah dilumpurin. Anjir. Terus di. Gitu kenceng banget. Anjing ini di ospek beneran lu. Iya beneran. Abis itu belum selesai. Udah. Terus. Lu duduk semua disini ya. Dia ambil uler. 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 Ini hidup nih? Hidup peliharaannya sih. Kelas gue waktu itu. Uler. Gede sih. Terus. Iya gitu. Satu-satu dililitin gitu. Terus gue kayak. Kalau lu emang takut uler? Enggak juga sih. Terus lu gimana? Pura-pura takut? Ya gue takut ditonjok aja sih. Gua pikir udah selesai kan. Oh lu udah lewat nih. Udah udah udah. Gitu. Terus. Terus kayak ada tembok lurus. Banget gak ada pegangannya. Lu harus manjat itu sampe abis. Terus. Kalau lu gak berhasil. Lu man to man. Berantem sama kakak kelas gue yang gede banget. Yang Hulk gitu. Daddy tuh namanya tuh. Makanya gue kalau ketemu sama Daddy kayak. Lu kayak pernah inget. Terus. Ya udah. Gua ya. Seperti bisa lu tebak. Gua gak bisa manjat itu kan. Iya pasti lah. Iya iyalah. Maksudnya tembok mau dipanjat gimana? Tapi bisa. Banyak temen gue yang manjat. Karena ketakutan. Gimana sih manjat tembok yang gak ada. Gak ada apa-apanya. Tembok lurus gitu. Gimana? Lu bisa gak? Ya gak bisa lah bro. Spiderman gue. Coba coba coba. Sekarang gak ada tembok bro. Gila. Kok lu tiba-tiba jadi senior ya? Terus? Ya udah gak berhasil. Ya itu. Dipukulin lagi? Dipukulin. Iya ditonjok lah. Tapi lu gak ngelawan? Takut gue. Gue mau ngelawan segede gitu gimana? Lawan aja dulu. Kan gitu. Gue juga gitu dulu kan. Bogell nih pendek. Abang-abangan gue gede. Gue lawan bro. Walaupun mati sih. Terus gimana? Lu gimana? Mati lu? Iya lu berdarah-darah sih. Awas lu. Gue bilang tetep aja gue mati. Lu gak ya? Lu damai banget ya. Lu kayak eh eh eh. Udah sih tonjok aja. Anjir. Buat abang-abangan Afgan yang nonton sekarang. Lihat Afgan nih bro. Dia masih. Kamu samperin gue ya. Mau minum apa lagi selain itu? Ada gak mau makan? Emang bisa makan disini? Bisa lah. Tio, Tio. Yup. Aduh. Ya Allah. Halo. Halo. Halo bang. Halo, Da'af. Da'af. Iya, iya. Kalau dipadang Afgan dipanggilan Da'af. Iya, iya iya. Kita tuh punya Ebel namanya. Yang apa sih yang jagain warung ini? Dulunya. Dulunya? Dulunya. sekarang dia dimana? aku disingkat meninggal oh dibilangin meninggal? iya cuma Ebel dulu sempet jualan disini bang terus kata Ebel Ebel jualan lagi jadi ada satu orang namanya Ebel yang jagain ini sebelum Ebel itu dia yang jagain digantin lah sama Ebel terus Ebel ngecengin-cengin dia sudah meninggal katanya terus sekarang jualan lagi ada apa? makan apa? ada A? ada apa? ada ayam baka udang sambalnya ada sambalnya aduh aduh sambalnya ada dibalik tuh tau gak gue pikir ini dami tau lu tadi bukan dami ini emang makanan beneran aduh sambal lu makan juga dong iya udah gue juga mau makan tuh ada sambal ijo mau sambal ijo ayam gak ada ayam dada ada rendang gak? rendang ini rendang oh ada 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 kentang balado gitu gak? kentang balado abis kayaknya rendangnya wah abis rendang abis ayam dada kentang balado kentang balado gak ada paru paru adanya paru sama? paru pergedel telur telur lagi kosong telur lagi kosong lo gimana sih Yahus? gak sihまだ kosong semua ayam lagi gak ikutan jualan telur bang eh kok jualan telur eh kok telur terus gitu , temuk ya udah, ayam dada sama pergedel taro ajalah disini dada dihidang ajalah yah kalo dada dada nasi sambal ijo oke dada udah pras Dada, nasi, sebelijok Oke, siap ditunggu ya Terima kasih ya Minum, minum apa? Minumnya ada apa? Esteh, esteh, esteh Mau esteh? Siap, siap Esteh ya, Yoh? Sip Makasih Tungguin ya, Yoh Esteh, itu mah teh biasa Gerogi nih, udah lama kejualan Gerogi nih udah lama kejualan Ya udah boleh Makan pake sendok, pake tangan 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 dong Ada tempat cip tangan gak? Ada tuh Sudah siapin Oh kobokan Ya kobokan Biasanya kobokan dikasih kayak jeruk nipis gitu Biasanya Ya lu gak pernah ke Padang ya Orang teko Biasanya begini Terus udah gitu Udah begitu aja Bau dong tangannya Hah? Bau dong Nah justru abis makan tuh dicium-cium enak Nah kok ini sih Lu gak tau Jadi Kenyangnya bisa sampe pagi lagi Masih buah ayam Jadi kalo gue sleep eating Tinggal Nah Lucu abis Yaudah gue praktekin malam ini ya Ya boleh Jadi ini Ntar lu cucinya Langsung aja begini Biarin aja Kibas-kibas aja Nanti lu bangun Gue close the door nih Tunggu, gue boleh nanya gak? Apa? Ini makanan ini Beli dimana Atau emang bikin disini? Bikin disini Siapa yang bikin? Bohong Enak gak? Ya Menurut gue Enak Kan kita orang Minang Afgan Kita tau kan Makanan Padang Makanan Padang paling enak di Padang dong Iya Betul Gak ada yang ngalahin Gak ada yang ngalahin Sate Padang paling enak Di Padang Mak Sukur Mak Sukur Betul Lu sering makan disitu Kalo pulang Yuk kita Sekarang Bojekin Ya gila kali lu Bojek mana yang mau nyebrang Terima kasih Banyak banget nasinya Emang porsi disini emang besar Tambah orang Minang makannya banyak Betul Tambah lagi sambalnya boleh gak? Siap Lu suka sambal banget ya? Padang lah Iya padang betul Masa segitu cukup buat lu sambalnya Ya Gue gak Gue gak terlalu padang-padang banget sih Lu apaan emangnya? Gue bapak gue Cina Lah bapak gue Cina? Gue mancing lu aja Beneran bapak gue Cina Oh kan gue bilang ke lu ya? Iya Tadi lu bilang gitu Makasih ya Siap Minum Este manis? Este manis Este manis Tolong este manis Itu serius Lu sambal sebanyak itu Anjir Wah lu padang banget Anjir Sampai lo obok-obok gitu Keren lu emang Kalah gue nih Gue gak bisa Gue terlalu diobok-obok gitu Beneran dia obok Emang kayak gitu makannya Iya emang gitu sih Sebenernya sih Nah kapan lagi lu makan ayam dingin kan? Iya Iya Coba dulu Lu di UI ya kuliah? Sempat Gak selesai Pindah Ke Malaysia Kenapa kan UI oke bro? Hmm Gak kuat Gak kuat? Terlalu pinter orang disitu Atau gimana? Jadi pas gue di UI itu Gue sering Lagi pertama kali bikin album Jadi sibuk banget Gak pernah masuk Terus kayak Udah kayak dibilang Ini masih mau kuliah apa gak? Yaudah deh Akhirnya gue stop dulu Setengah tahun Masa gak ada privilege Penyanyi Kan waktu itu Belum ya? Baru mulai Privilege apa? Yang masih sadis tuh Terima kasih cinta tau gak? Oh iya Terima kasih cinta tau gue Terima kasih cinta tuh awal gimana ya? Terima kasih cinta tuh awal gimana ya? Terima kasih cinta Untuk segalanya Iya bener Gue pengen deh punya suara kayak lu tuh Gimana sih? Bisa gue ajarin sih Cuma gak tau deh berapa lama Gue nyanyi tuh kayak lewat kuping gitu ya Kayak mendengung gitu Gue bisa kan? Untuk segalanya Gitu bukan? Lu kebanjiran vibra lu nyanyi-nyap Iya Gue setau gue kan lu gitu ya Semang gitu gue Terima kasih cinta Aduh gue udah males ah nyanyi lagu itu Sering banget Sering banget Sadis Terima kasih cinta Dari sebanyak itu lagu Yang mana yang paling lo suka? Panasma gak? Wow Panasma Lagu itu udah lama Cuman sekarang lebih rupanya gara-gara tiktok jadi naik lagi Iya banyak banget yang cover Banyak ada dance-dance nya Jadi Gen Z tau lagi lagu itu Seneng deh Lu mah segala umur bro Gitu ya alhamdulillah ya Kalo lu segala apa? Hah? Kalo lu segala apa? Wah gue mah Segalanya aja gue ambil Mending ada duitnya Mending ada duitnya Lu manggung batasin waktu gak sih? Maksudnya gue gak mau ngambil terus-terusan gitu Gue gaspol Lu gaspol? Dari dulu sampe sekarang? Gak sih baru sekarang Dulu sempet bosan gak? Dulu gue kayak Gue limit lah gitu Gue kayak gue cuma mau manggung seminggu dua kali Sisanya gue mau kayak nge-gym Gue mau main-main Terus sekarang kayak Kebutuhan semakin banyak ya Jadi yaudah gue gaspol aja udah Dan sering dadakan juga Kayak kemarin tiba-tiba gue kayak Harusnya gak nyanyi Terus kayak bro ada tawaran nyanyi nih acara ulang tahun Dan yaudah sikat gitu Tetep sikat Dan nyanyinya sama siapa tau gak? Sama Rizky Fabian Lo berarti berteman sama Iki? Udah kenal Seru ya orangnya Gue selalu Gue kayak suka menyambut yang baru-baru dan bagus-bagus Oke Yang jelek-jelek? Yang jelek-jelek gue sambut juga Pura-pura Managernya musik Managernya musik Wah gue udah mulai Gue udah mulai paham betapa ceplos-ceplos nyanyi anak sebenernya Tapi siapa yang jelek sekarang gak ada yang jelek Gak ada yang jelek bagus-bagus Gak ada yang jelek bagus-bagus Bagus-bagus sekarang Makin gede Makin kesini makin bagus-bagus penyanyi Tapi setau gue lu adalah Penyanyi yang humble banget ketika Awal-awal keluar Kayak nyanyi di TV Dibayar cuma satu setengah Tetep lo ambil Kalo tau sih? Hmm? Kalo tau? Gue Host Gue harus riset Setiap malam siapa tamu gue Hmm Bener bukan? Satu setengah apa nih? Satu setengah juta katanya bener Sampai Itu paling tinggi atau Paling rendah di jaman itu Lo pernah dibayar pake voucher? Voucher makan Apa soalnya Ria? Boro-boro Foodco Eh? Foodcourt? Apa? Foodcourt! Dulu nih ya Awal-awal gue nyanyi Gue nyanyinya di foodcourt Mall Karawasi Tau nggak lo? Yang ada jetcourt Iya, iya, iya Tau, 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 tau Disitu lu nyanyi Dibayar pake voucher Dibayar pake voucher Berapa lagu? Ya 5 lagu gitu kali ya Dibayar pake voucher Makan 500 ribu Terima kasih cinta udah keluar gitu? Baru keluar Belum ada yang tau-tau amat gitu Ya itulah proses ya Ya Sekarang gimana tuh bayaran? Udah Udah banyak banget dong Gimana gue jawabnya ya? Karena lo Raiders Lo katanya sempat rame tuh Raidersnya harus ini Nggak boleh ketemu sama orang Yang lebih tinggi daripada lo Itu boong Nah coba verifikasi Karena dimana-mana Orang role manager gue aja Lebih pendek dari gue Eh, iya justru gara-gara itu Lagi zaman Emang iya katanya Nggak boleh Lebih tinggi daripada lo Ini tinggi Tinggi badan Atau tinggi Tinggi hati Enggak Itu boong Gila kali Enggak lah Riders gue tuh Paling gampang bro Riders gue cuman kayak Snack Terus Kalau bisa Remar tabak Terus kalau bisa ada Restenya datang Wah terima kasih Iya bro Terima kasih Ini emang gak ada sedotannya nih Emang langsung di Sedotan lo Emang anjing gue Tambah, tambah Apa? Enggak gue cukup Nih ini ayamnya Tapi lo tau gak Ini gue feelnya kayak emang lagi ngobrol Di restoran Padang beneran Terima kasih lo Ben Ini cukup sulit loh bikinnya ini Apalagi semenjak gak ada Abel Kok happy gue? Enggak Bel Enggak Bel Bercanda gue Si Abel ini kemana sih si Abel Dia Lagi menenangkan diri dia Kenapa dia healing ya? Healing Healing Lagi healing dia Dia sama lo stress kali Hah? Dia sama lo stress kali Hah? Malah gue yang stress sama dia Berarti Riders lo gak Macem-macem ya? Enggak Riders gue cuman Pop Mii Pizza Martabak Snack Udah Kalau lo mainnya di daerah-daerah yang gak ada Itu nya Pizza Gak apa-apa Tetap main Lo ngambil gak sih ke daerah-daerah kecil gitu Kayak Pati Sebagian Emang ada kota Pati? Makanya lo kuliah di UI Iya sih Ya udah deh gue sejauh lagi Jawa mana sih? Jawa Tengah Pro Kerto gue main Pro Kerto Masih Gue orangnya kalau misalnya gak ada Tapi mereka udah nyari Yaudah gak apa-apa Tetap main Gak usah Gak usah sampai kayak Gue gak mau main Kalau gak ada Kan kasihan ya Tapi kan ada bro Artis begitu Ya itu mah dia Kalau gue kan kayak Ngapain sih lo nyusahin orang Lo kalau mau apa juga tinggal beli aja Berapa sih paling Gitu Kalau gue Baikan gue Tuh guys Lo tolong bikin berita Jangan kayak gitu-gitu Nih ya Kalau fitnah Jangan terlalu jauh dari ex-nya Kalau kata Abdur tuh Ada Orang lebih tinggi Dari pada Gak boleh lebih tinggi Gitu Bunganya apa? Iya makanya gue heran Anjir Pas gue liat lo juga gak pendek-pendek banget Pendek tapi Lo seratus berapa? Seratus ribu Seratus tujuh pulu Gue sama lo sama gak? Wah berarti tinggian lo Gue seratus enam Empat apa lima Gue Penek Gue mati lo tinggi ya? Enggak Biasa gue Coba Iya tinggian lo Jauh-jauh Kan si ranjing Gak apa sih? Gue gak sensi masalah tinggi-tinggian ya Pokoknya besok Cari bintang tamu Yang lebih pendek Tapi tau gak lo Orang yang gak tinggi itu Orang yang standar Pendeknya Pendek nasional Gue mah gak standar nasional Dia tuh gak tua-tua Orang pendek tuh susah tua Gue tau ujungnya nih Kenapa lo bisa tua Tidak pras gitu Jadi kenapa? Anjir 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 Bener-bener Gue awet muda Hah? Masa sih? Bener Lo yang awet Gue mah Gini doang Gue Ya justru karena begitu doang Lo gak akan berubah-ubah Ah gini Menurut lo Gue kalau potong rambut Kayak lo Cocok gak? Gan? Menurut gue Gue saranin jalanan ya Jangan ya? Soalnya kayak Gue gak bisa gini nanti Nah iya sih Gue kirain lo Ntar lo kayak Anjing Enggak Soalnya lo belum potong juga udah kayak anjing Ini nih gue suka nih Tapi Setau gue tadi Disini Salah satu karyawan ada yang Jadi fan Fan base lo Angel Angel Dia lo katanya Afgan apa namanya? Afganisme Afganisme Gitu tadi sebering berdua Betul Afganisme Afganisme Cilengsi ya? Ini pati Pati Sini Masuk aja Nah Ini cila Kalau cila Ma ebe Ya itu harus tuh Dipotong tiktok ini Pasti Dipotong tiktok Tiktok mah anomali banget bro Ini bisa 2 juta tuh yang nonton Ini terenaknya justru Iya Bayer lah Bayer lah Bayer lah Ya nanti lah Kan aku yang punya disini Sudah bisa diangkat bang Sudah Makasih ya Makasih ya Tio Masih ada sisa lumayan nih Jadi biasanya sisanya dimakan Iya digado lagi Buat dia besok Besok gitu ST nya enak loh Nah bawa ayam kan Nah Tuh masih ada di kuku-kuku Tuh sisanya Tunggu bentar Nih lu kan bisa begini nih Gun Nih Nah gue ajarin nih Sama orang Padang As dulu Lu belajar nih Begini nih Nah Coba Coba Gitu Nih podcast ini Tutorial cuci tangan Temen-temen Lu bersih banget ya Orangnya lu mandi Berapa jam nih Lama setengah jam Nah itu apa aja Yang lu gosok Bisa setengah jam Ya lu pikir as Gini apa Bersih lu ya Orangnya ya Bersih Higienis Sangat higienis Terlihat Perawatan juga Muka Iya lah bro Perawatan Udah umur segini Harus perawatan men Lu gak mau perawatan Kayaknya lu Yang mau ngerawat lu juga bingung Mulai ngerawat dari mana kali ya Gue ke dokter gue gak Gue tuh pernah ya Yang di leser-leser gitu bro Yang ngerawat biar hilang gitu Terus muka gue Kayak abis ditampol 10 orang Nah abis itu gue gak mau tuh Nah abis itu bagusan kan Duh dokternya Dokter yang peketah Ngerah Ngerah waktu gue ditemok-temok Dok Sakit Sakit sih emang Sakit lu Kayak digamparin gak sih Iya Kalau lu wajar tuh Putih kan Terus keliatan merah Abis diapain Gue ungu Ungu Gak mau gue makanya Udah lah Biar gue begini aja Natural aja ya Natural jeleknya bro Tapi sebenernya Lu gak jelek bro Lu gak jelek Lu cuman gemoy Boleh juga ngomong itu ya Boleh Gemoy emang bahasa umum Gak apa-apa Iya kan Sorry ya Lu ada single baru gak sih Ada Judulnya Bahasa Inggris tapi Judulnya Shallow Water Shallow Water Can you say Shallow Water Shallow Water Shallow Water Shallow Water Gimana tuh Refnya dong dikit dong Aduh bro Lu jangan seguh nyanyi dong Abis makan padang Lah siapa tau Lu bisa mendayu-dayu Kayak nyanyi padang Lu bisa nyanyi padang gak sih Lu tau gak sih Beberapa lagu padang Tau gak loh Nyokap gue dulu Penyanyi Punya album Di Youtube gak ada di Youtube Alhamdulillah gak ada sih Cuman Nyokap gue dokter Dokter anak Bokap gue dokter anestesi Lola Purnama Kok tau sih lo Terus Dia suka nyanyi dulu Di padang dibikinin Album Album Jadi Kalo jawab pertanyaan lo Lagu padang Tau gue Tau gue Gitu kan Iya tuh Cuman apa lagi Apalagi lagu Minang yang umum ya Minang sueng Apa lagi ya Udah Kanduang Dirantau Pulang lah Udah Terus Diran gak tau ya Ya udah lagu lu aja yang single lah Sekali Enggak jadi ceritanya begini Tahun depan itu gue akan fokus Meniti karir di luar negeri Wow Internasional nih Gua bulan depan Gua tour Amerika New York New York LA New York LA Terus abis itu gue langsung ke Korea Terus abis itu gue lanjut tour South East Asia Dakarta Singapura Malaysia Thailand Manila Eh Filipin Sampai ke Asia lah lu ya Tapi gue bener-bener struggle men Sendirian Jadi gue Mungkin disini gue udah ada road manager Udah ada sound man Apa sendiri Band disiapin gitu kan Manggung tinggal dijempet Nih gue gak Jempet dua doang Gak bawa asisten Gak bawa apa Bener-bener kita struggling Mulai dari nol lagi gitu Anjir Bawa musik minus one doang tuh Gak Gue ada band Tapi band dari Band dari LA gitu Jadi gue bener-bener kayak Udah lah Bukan struggle Emang lu ada duit Lu hire band disitu Iya tapi kan Nguarin duitnya struggle ya Iya sih Iya sih Gue kayak Ngurusin semua sendiri Kenapa lu Pengen memutuskan Buat Ke luar negeri Karena kayaknya Gue ngerasa kayak Gue Pengen Grow gitu Gue ngerasa Kalau di Indonesia Gue pasti akan Gini-gini terus Segini sampe Gue udah Ya up kan ya Udah nyanyi lagu ini aja Terus sampe Apalagi yang gue Penghargaan semua Udah lu ambil Alhamdulillah Iya kan Udah pasti gue akan Disini aja terus Sampe Mungkin ya bisa nyanyi Tetep sampe umur 50-60 tahun Insya Allah ya Iya Cuman gue kayak Pengen coba Tentangan baru aja Gitu Kayak Kayaknya seru deh Kayak seru deh Iya hebat Maksudnya dengan lu Sudah pendapatannya Segini Pencapaiannya Sudah segini Masih pengen Berkembang Gue pengen cobain Lu ngasih Batas waktu gak Buat diri lu Disana Kayaknya setahun ini Gue fokus Buat Menggapai cita-cita gue Itu tuh yang satu Gue pengen bisa Mengembangkan Sayap gue Keluar negeri Gitu ya Ya tapi Kalau misalnya Ya mudah-mudahan Kan berhasil ya Amin 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 Tapi kalau misalnya Emang gak gampang Ya Gue tetep lanjut disini Tapi tetep Ya tetep gue jalanin lah Sampai Gue gak mau give up Not giving up Itu lu bikin album Bikin album gue Kursus bahasa inggris semua dong Iya Gue bikin di London Tahun lalu Rekamannya? Rekaman ya Di London Bulan Tahun lalu Jadi deh lagunya Nanti tanggal 2 Januari Rilis 2 Januari nanti Eh sorry sorry 2 Februari 2 Februari 2 Februari Rilis Yang judulnya Apa tadi itu? Shallow Water Shallow Water Teman-teman Tanggal 2 Februari Afgan akan meluncurkan Single Barunya Ini lagu pertama Lu pake bahasa inggris gak sih? Enggak Sebelumnya gue pernah Rilis album bahasa inggris juga Cuman pas pandemi Jadinya gue gak bisa Promo di luar negeri Iya Akhirnya stuck lah Makanya sekarang saatnya Gue bisa traveling Yaudah gue Gue manggung-manggung Di luar negeri aja Teman-teman Cepuk tangan teman-teman Kita doakan Semoga albumnya juga meledak Di luar negeri Dan membawa nama Indonesia Melayang tinggi Dan gue pengennya juga Gue pengennya gue Mengajak yang lain juga Nih teman-teman gue Kayak ayo dong yuk Indonesia tuh keren-keren banget loh Penyanyinya Iya iya Ayo ayo Lu pasti bisa Gitu Kayak ayo Lu harus berjuang Iya iya Bukan disini-sini aja Gitu ya Good Mantap Satu lagi pertanyaan terakhir Sebelum kita tutup Oke Kapan married Langsung keluar tuh Asapnya semua Puff Kapan married Ini lu capek ya ditanyain gitu ya Gue disuruh ditanyain sih Disuruh Disuruh gue Gue sebenernya gue Gue tau dari mata lu Udah males banget bahas itu Tapi ya Gue cuma disuruh Ya kapan-kapan Lu udah married Udah dua anak gue Gue married umur 23 Gila cepet banget Ini beneran Beneran Gimana rasanya married Gue mau tanya dong Seru bro Menurut gue Punya tantangan lagi Apalagi itu Biologi terpenuhi Kadang-kadang gak Tapi ya Oke Lu diakamannya berarti itu berapa tahun Ha? Diakamannya berapa tahun Anak 8 tahun gue Sudah di 8 tahun Alhamdulillah awet ya Anak lu dua cowok-cewek Gila kali lu Alhamdulillah awet Emang kebanyakan orang Gawet ya Banyak kan Lu ada ketakutan gawet Berarti lu gak nikah Gue pengen Kalau lu nikah Langsung selamanya Gak sih Iya Dan gue Gue Coba Pacaran Gagal lagi Pacaran gagal lagi Berarti emang belum nemu Yang Cocok banget Lu perfeksionis banget Bukan perfeksionis bro Gue kayak Gimana ya Itu dari cuci tangan lama Mandi lama Apa segala macem Atau lu butuh cewek Itu harga Terus lu Nyatuin dua pemikiran ya Kayak pemikiran lu Secara Visi-misi lu di hidup Terus lu Personality lu harus connect juga Obrolannya harus pas juga Keluarganya juga harus nyambung Keluarga sih yang paling utama Iya kan Keluarga juga harus nyambung Terus abis itu lu bakal Ketemuni orang tiap hari Iya betul Dalam hidup lu Betul Lu harus punya kesiapan mental Yang kayak Gue siap nih Dan gue So far sih Anjir gue belum siap lagi Gitu Tapi gue Pengen sih Gue pengen lah One day ya Pasti lah ya Pengen banget Cuman sekarang Kalau ditanya kok Kemarin-kemarin gue tuh sempet kayak Aduh Gue pengen nikah Apa mau nikah ya gitu Tapi sekarang Gak bisa langsung ambil tiba-tiba keputusan Waktu gue masih punya pacar Terus Sekarang gue single Terus gue kayak Sekarang single Sekarang single Apa gue nikah Ya gitu ya Tapi abis itu Gagal lagi Putus Jadi gue kayak Oh apa mungkin Belum siap Jadi kayak Menurut gue Kalau belum nemu yang Bener-bener Cocok Siap mentalnya Dan satu Semuanya sama lu Menurut gue jangan nikah sih Kalau nggak nanti bakal kayak Betul Gak apa Gak bahagia gitu Ini pengalaman gue ya Dan pengalaman orang-orang banyak juga Gue yakin Kita akan menemui pasangan yang Pasti akan berseberangan sama kita Sulit bro Yang kita satu frekuensi itu Malah menurut gue Kita akan makin banyak cecok Menurut gue Gue sama bini gue tuh berseberangan banget Maksudnya melengkapi ya Melengkapi Akan saling melengkapi gitu Melengkapi Dia rajin sholat Gue Gak pernah sholat Sesekali lah Ah bahwa Waduh Jadi lu sholatnya nebeng dia ya Doa gue ya gitu Titip doa Gak mungkin sama Gak mungkin sama Betul Saling melengkapi lah Betul Sebenernya kesiapan mental sih Itu yang paling Iya mental 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 belum siap Terus lu paksa ini kah Gak bisa Kayaknya susah sih Kalau gue disaat itu Emang ambil keputusan Karena gue udah cape juga Karena kebetulan Ada yang mau nih Nah Kalau lu kan terlalu banyak nih Pilihan Mungkin kalau gue kayak lu juga Sampai sekarang Gak juga sih bro Gak 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 Kegantengan lu Lu kegantengan menurut gue Gak susah Kalau gue nih ada yang mau Wah alhamdulillah ayo menikah Ayo kapan besok Gue introvert men Gue introvert banget Gue tuh jarang banget Gue sekarang Gue ketemu orang baru Kapan Gue gak bisa Eh gue Di rumah mulu Kalau gak kerja Di rumah Jadi gue kayak Kapan ketemu jodohnya Ya gitu Tapi ya Gue percaya Kalau misalnya emang Dia jalanin Nanti bertemu Gue akan Track orang yang Tepat buat gue Karena jodoh pasti bertemu Karena jodoh pasti bertemu Musisi emang Musisi emang Eh gue seneng banget Ngobrol lalu Seru Nah gemininya keluar nih Terima kasih teman-teman semua Goyang Lidah yang sudah nonton Terima kasih juga Semangat buat albumnya Yang akan Doain ya Doain ya Keliling dunia nih teman-teman Semoga dunia mendengarkan Dan senang semuanya Sampai bertemu lagi teman-teman Goyang Lidah Goyang Lidah Goyangin Afganya Aduh salah semua Oke apoyo Bacami venui geluk Inni Terima kasih telah menonton